Dan ternyata Harith, benar aja Harith dan juga Latu Tapi yang dimana disini Harith ketika berjumpa dengan Baxia Iya, pasti akan kepotong untuk Richard Show Oke Richard ini, ya mau gak mau, gambling lagi om, mau apa? Oke, oke Nah ini Cover hero-nya dari si Clover juga loh Harith Iya kan? 1-1 di band, kalau gak ini rasanya 1-1 sih Iya, dua hero ini yaudah, bisa dibilang kunciannya gitu loh 1-1 Harith 1-1 Harith, 1-1 Harith ini udah Ya udah khatam lah untuk lober-nya nih Cimomo ya Iya, makanya Jadi ini cukup fleksibel juga sih sebenarnya 1 juga bisa main Harithnya, tapi udah ada Rafael lah disini Iya gak sih? Iya dong Dan sementara untuk last pick-nya Alter Ego eSports Mereka butuh kayaknya satu Oke, ini Popol Kupa Popol and Kupa yang Akhirnya bakal ada satu damage lagi untuk Alter Ego eSports Popol Kupa Tapi aku merasa kayak Tadi mungkin ada Marksman yang akan muncul lebih tanda tidak Iya, gak salah ya dari Mas Dayan ya Oke, baiklah kalau begitu Ini dia game kedua kita akan segera melanjut Langsung aja menuju ke Land of Dawn Iya, dan kali ini Clover yang akan memainkan Harithnya Rack, memainkan Ravaila dan juga ada Karina di tangan seorang Versic Dan ini dengan Alter Ego yang Kali ini mereka bener-bener tebal banget di area depannya Ada Rassi, ada Pai juga Dan apakah bakal bermain lebih agresif lagi seperti di game yang pertama Dan sepertinya bakal mencoba untuk bermain lebih apa ya Meng-cover junglernya sih ini dari kedua mid laner Alter Ego eSports Popol Iya, bener sekali Karena dari Sally Boys ini Buset dah agresif bang Sabar bang Gak bisa lihat orang dikit Langsung mau ditumbuk perutnya gitu loh Santai dulu Balik lagi sekarang kita menuju ke area mid One-nya melakukan farmingan Udilnya Diversion Rotation Tapi didorong dengan interference ya Namun untuk sekarang Coba lihat Damagenya yang masuk ke arah tubuh dari war Sakit banget anti-match di bawah sana Udah level 2 Ada RKT yang pelan tapi pasti mendekati Dan juga membantu pergerakan dari anti-match Iya, sementara versi pun juga dipukul mundur di area mid Udil dan Rassi Masih coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu kali ini Dan membuat Pai kali ini yang bakal coba untuk lebih menahan Karena dia bersaing dengan seorang Clover tentunya Yang kita tahu kalau udah punya zaman force Wah, itu memang sih sebenarnya kayak dari cooldown juga perlu diperhatikan ya Bukan main Dia masih bisa tentunya dengan mudah Lompat kemana-mana Dan bahkan lihat Udil Dengar rotation kali ini Udil masih bisa memberikan damage di awalnya tentunya Untuk ke arah seorang One di area mid Oke, sementara di bawah sana Coba tadi lihat udah ada lagi kode dari Grab Kalian bisa ambil aja MPL ID X Grab ya Untuk pengguna baru Kalian bisa mendapatkan langsung Discon up to 70% Dan juga sampai dengan Rp30.000 Dan sekarang balik lagi Selibai udah level 4 RKT terlihat di depan Lukanya namun tertabrak langsung Tapi setidaknya dengan Repurify yang udah langsung dia pencet Dia masih bisa selamat dari tersebut Versik memberanikan diri masuk ke bagian dalam untuk memberikan damage-nya Tapi malah kena tumbuk Tapi masih bisa selamat karena ada Holy Healing yang diberikan juga Dan masih bisa ditarik ulur aja dari kedua tim Belum ada first blood di 2 menit yang pertama kali ini Dan bahkan Turtle-nya udah mulai dicolek oleh seorang Versik Udah ketahuan infonya Rashi Memberikan info tentunya ke beberapa pemain dari Alter Egoist Support Tapi sepertinya Alter Egoist Support Mereka gak mau melakukan kontes terhadap Turtle yang pertama Oke dan sekarang untuk Turtle-nya Udah berhasil langsung diaman ke Life Force Legend Lebih rapi Lebih sabar ya sepertinya Pola permainan di game yang kedua ini Untuk Rashi juga melakukan rotasi ke bagian atas sana Tapi untuk sekarang Last Insanity di bagian bawah Langsung diladakin begitu aja Uannya Udah gak kuat lagi Gak bisa kabur Duar meledak di depan wajahnya Ya apa yang gue suka dari Alter Egoist Support adalah Ahmad tidak terlalu memaksakan Dia di goal player mungkin dia terkena pressure Liat Tuker Pai Tur ke bawah di menit yang ketiga Ya Ya dengan asumsi bahwa Outer Shield goalnya gak habis sama sekali Jadi gimana tadi ya Padahal saat untuk One sendiri Dia baru mau menotasi ke bagian bawah Baru aja sampai Baru dateng Baru dateng Tapi malah nganter nyawa di arah bottom lane loh Menjadi sebuah Apa ya Ini menjadi shock trophy Yang diberikan langsung oleh pemain Alter Ego Tapi di depan sana Di tengah sana RKT Langsung aja memberikan kode harusnya kepada One Wannya berhasil mundur Tapi RKT Dikejar habis-habisan Masih ditunggu aja sih Iya dan kali ini lihat beberapa pemain dari inflasnya mereka udah langsung merusuh Langsung ada satu diversion juga yang baik dari seorang udil menyelamatkan hidupnya Dan juga hidup rasi tadi Waduh Yang bener-bener bisa lihat hantarkan Tapi versi kali ini akan menjadi target Namun tidak terlalu komen juga dari seorang seliboynya Karena ngerasa udah ada coveran dan backup yang cukup cepat dari EVOS Legend Mengarah dari bawah ke area mid nih ya Namun Clover di bawah dikorek oleh dua orang Belum lagi Popolin Kupa sangat-sangat merepotkan sekali Mendadak dengan ada yang satu lagi yang teropi langsung dikeluarkan Begitu aja rahasia sedikit lagi SP tersisa Bisakah dia selamat karena sejauh ini dia masih bisa kabur dari area tersebut Tapi masih dikejar juga oleh RKT Ada satu pengen kelima yang masih didapatkan RKT kejar terus Tapi malah di linya yang tertangkap Bas ada purifai oleh Baptisa Kena dan dia masih bisa selamat RKT berhasil dah kabur dari area tersebut Iya kalau kita ngeliat tadi padahal sudah ada satu Kupa yang mencoba untuk menggigit Ke arah seorang RK Tapi ini RK-nya masih bisa menggocep Pergerakan dari Udil dan juga Ahmad kali ini 2-1 di 5 menit kita yang pertama cukup pasif dari keduanya Mungkin kalau kita ngeliat cuma ngepok-ngepok aja tadi ko wawa Iya tapi ngepok yang sakit ya untuk EVOS Legends Karena item dari Nathan yang udah ada Hunter Strike One punya Hunter Strike Haritnya juga sudah memiliki yang namanya Kalamity Reaper Yang berarti bahwa kedua hero ini sudah mulai bisa memberikan damage Belum lagi memang dari Karinanya Yang mau Karina hanya mengandalkan pasif Dia nempel terus-terusan juga Jadi Nathan dan Karina untuk di early adalah andalan utama bagi EVOS Legends sekarang Iya apalagi udah nanti kuidas tapi kali ini Rasinya bakal coba dipukul mundur Dengan adanya Rek dan juga One Langsung dipaksa Tortoise Poison-nya dipop up oleh salang Rasinya 40 Ya oke Dah tuh balik lagi ke arah majikannya untuk kupaknya ya si Momo ya Tidak bisa terlalu mau sangat tapi sekarang Seniboy Helelele versiknya masih ingin lebih tadi mencoba untuk memberikan satu hitter akhir Untungnya tidak dibabat lagi Versiknya masih berhasil masuk ke dalam Best arena milikin tapi Anti-Man mulai mengamur dengan lapu-lapu yang dia milikin Breva Fighter dilompatin Vira Garmore-nya sisa sedikit tapi untuk Fire Missile-nya gak bakal habis-habis Iya gak bakalan habis-habis tentunya Dan untungnya dari seorang Pai juga Vira Garmore yang gak pecah kali ini Di Clover bakal zaman Force mencoba untuk bermain objektif di area bawah Ahmad pun bakal coba dipukul mundur Rek masih bisa untuk memberikan cover-an juga Coba untuk memotong tadi dari seorang Rek-nya tapi Versik Yang sendirian aja jalan-jalan buka vision untuk beberapa pemain dari Force Legend Ini hati-hati bisa aja ketangkap oleh dispersion dan juga rotation dari seorang Udil Pak Pulung Itu numpang lewat doang loh tadi Cimomo Langsung berkumpul 3 orang langsung ketarik kayak gitu Tapi di bottom lane Sepertinya ada kabar baik dari Force Legend Dimana mereka berhasil mengusir mundur 2 orang sekaligus Untuk Ahmad sendiri Satu hitrakir Rek-T Dokter keliling Tapi olipaptisem-nya hampir aja bisa mendapatkan langsung ke arah Ahmad Dan sekarang untuk inner target-nya putra aja maka langsung dirubuhkan Karena sekarang anti-match seorang diri Ini dia pertarungan yang terus-terusan terjadi Anti-match yang berhasil kabuk ke bagian belakang Hanya saja untuk Versik Akankah tetap diteruskan Tapi ada Udil tempat di depan wajahnya Versik yang mundur lagi tidak mau memaksakan keadaan Hanya ada orange buff Yang mulai menggoda ke arah dirinya Satu ototara di bagian tengah pun langsung berhasil dirubuhkan Ada Rashi yang terkurung sendirian Tertinggal di belakang menjadi korban tanpa adanya bala bantuan Iya dan bahkan lead one-nya bener-bener free banget Dia ngadapetin 2 turret objektif di area bawah untuk EVOS Legend Dan ini membuat kesempatan tentunya untuk EVOS Legend Ketika mereka udah dapetin beberapa turret Tentunya ini agak sedikit sulit untuk alter ego e-sport Ketika mereka mau ngecek area boost Mereka mau ngecek area jungler Selalu ada beberapa pemain dari EVOS Legend Dan membuat mereka pun bisa mengamankan tutelnya Yang ketiga Ini permainan dari EVOS Legend Sangat berubah sekali Mengingat bahwa dengan hero yang dipakai oleh Versik Ini bisa bermain jauh lebih agresif Dia lebih tebal Tapi dia juga bisa memberikan damage Itulah sebatnya kenapa dia sangat nyaman Oke itu tadi efeknya baik banget Tapi sekarang Masih ada efek imen yang dikeluarkan Untuk sekarang Untuk zaman force-nya Oke ada Synchrovision Dan juga Chrono Death Tapi langsung tertarik Versiknya mau maju ke bagian depan Kapai coba Itu dikit banget Kayak keuangan kita di akhir bulan Jangan menggoda sekali Bisa langsung diamankan Hanya saja untuk versiknya Tertinggal di bagian belakang Berhasiknya dia mudah untuk kali ini Karena dengan darah yang sangat sedikit Masih berhasil kabur Ada Holy Healing yang diberikan oleh C-R-E-K-T Cimomo Iya kita ngeliat juga itu pressure Gila-gilaan dari Force Legend di area atasnya Dan beberapa lama gitu loh Iwaltarigo mereka masih ngecoba Untuk ngenahani Turet di area atas tadi Pak Pulung Waduh itu Cuma mereka misinya berhasil Defense-nya berhasil ya Om Mawa ya Betul tapi mereka lagi Ketinggalan sih Dari segi goalnya memang mereka Under pressure banget Apalagi One kalian sudah memiliki Yang namanya Blade of Despair Plus Hunter Strike tadi sebagai item Yang pertama Sangat-sangat sakit sekali Iya benar sekali Om Mawa Oke ada satu orange buff Yang berhasil diambil Coba lihat Ada dua hero yang bersembunyi Di dalam rumputan Ada dua hero yang terbuka Dengan begitu bebasnya Akankah jebakan Yang akan diberikan oleh Alter Ego Akan berhasil untuk kali ini Tapi sepertinya mereka Melakukan rotasi bersama-sama Versik mencoba untuk Mengundang mereka Mencoba untuk memancing mereka R.E.K.T Posisinya ketawa Tapi holy healingnya buset Darahnya langsung penuh lagi Favor Favor Ini udah seman menit Tapi baru Empat point kill aja Dari kedua tim Hanya ngepok-ngepok aja Belum ada yang benar-benar Komit kok Battle of Sustain sebenarnya Apalagi dengan adanya Rafaela disini Memang benar Mereka kurang ya Dari segi damage-nya Rafaela pasti Tidak bisa memberikan Terlalu besar damage loh Karena dia adalah heal Dia adalah tipe Kalori support Tapi Ada yang bisa ngeburst Balik lagi Adanya Nathan Yang akan menjadi kunci Untuk EVOS Legends Dan Wan harus berhati-hati Kalau sampai dia ke pick-off Karena dia adalah Target dari Alter Ego Esports sekarang Benar sekali Belum lagi dengan flicker Dan juga entropy yang dimiliki Oleh Wan Kali ini Omawai ada Double escape ability Yang bisa dilakukan Berbeda dengan lapu-lapu Tadi di game yang pertama Dengan satu Brevet factor Pastinya dengan Tiga lompatan aja Itu udah bisa mengejar Ke arah player Manapun Untuk langsung digas Habis-habisan Buktinya Barusan coba lihat Tidak ada kontes sama sekali Dan sekarang Untuk EVOS Legends Mereka malas Mena-mena Langsung maju ke bagian depan Melakukan sebuah invasi Fair kick-nya mundur lagi Ada satu Holy healing Movement speed-nya bertambah Darah-nya bertambah Kepedean-nya bertambah Rezekinya bertambah Semuanya bertambah lah pokoknya Amin Amin Lagi ke ulang tahun ya Aduh Tapi ini yang sebenernya Yang mengejutkan dari Alter Ego Eswar adalah Mereka bisa aja Pake diversion dari seorang Udil Untuk muncul tiba-tiba Kasih surprise kejutan gitu loh Jadi mungkin ini yang perlu Diperhatikan juga oleh EVOS Legends Tapi EVOS Legends Mereka bener-bener lagi Leading banget Dengan 6.000 gold Dipegang oleh EVOS Legends kali ini Ini bisa aja Alter Ego ditabrak kapan pun Tapi ternyata Rek Masih coba untuk Membuka Vision Dan Lordnya Mulai masuk ke area Bawah kali ini Clover Dari paling depan Rek Langsung ada satu Lasin Saniti dari seorang Pai Dan bahkan mencoba Untuk menumbangkan Lord Yang pertama Yang masih renyah banget Tapi ternyata Bakal coba dipaksa oleh Alter Ego Eswar Evolvernya bakal ditumbang Begitu saja Anti-Match Dari paling depan Mencoba prefer fighter Menumbangkan beberapa Pemain dari Alter Ego Eswar Namun Dan di Rashi Masih bisa survive Dan bahkan lihat Celiboy-nya Nge-press Langsung jab ke arah Seorang Anti-Match Dari diri yang sesungguhnya Dari seorang Wan Kali ini Hanya satu saja Yang tumbang Tapi despersion Dari seorang Udil Kali ini Bakal coba untuk menahan Dikejar Dan bahkan coba ditahan Kali ini Reknya Gak dikasih pulang Maunya digoyang Dan bahkan lihat Rashi Masih cukup tanki Di area depan Pak Bulung Holy Baptism Membuat segalanya Jauh lebih indah Terstun tadi Satu kejamatan juga Di sana Gagal untuk mengejar Rekatnya Rekatnya masih bisa lama Tapi itu kali ini Coba lihat Defersionnya Rotationnya Mulai tertarik lagi Udah ada pergerakan Dari Rashi Baksi hasil Yudhnya akan siap Untuk menabrak Ke bagian depan Karena versiknya Ingin mendapatkan Karena parpol Baksi Selly Boy Malah gak akan Lutup ditangkap Malahan Dari udilnya Langsung diganggu Di bagian belakang Rasinya Langsung tumpang Begitu aja Pertempuran yang kembali Terjadi di bagian tengah Dengan adi Oli Baptism Sebelum lagi berdampar Fighternya Kelar Sudah tumpang Kali ini Lansi caditi Siap akan menjadi korban Dimana Wan Yang berhasil mendapatkan Double Kill Untuk kali ini Xbox yang akan menjadi Korban tambahan Karena ada Antimen yang siap Untuk langsung Mengapung di bagian depan Tapi malah digigit oleh Kupa Udah ada betis Udah ada luka Namun kali ini Dua orang langsung Tersisa dari Alter Ego Whisper Cimowo Iya kalau kita Ngeliat tadi Selly Boynya Yang mencoba Untuk nyolong Purple Buffnya Tapi ternyata Udah dideteksi Udah bener-bener Ketauan banget Pergerakannya sama Ivo's Legend Mereka langsung Tabrak begitu aja Cepai Langsung lah Sin Sanity mencoba Untuk nge-clean Minus cepatnya Langsung ditabrak lagi Selly Boy Dengan pasir Sin Sanity Masih ada Total Exposition Turnya dari Seorang Losi Masih ada Minion juga Yang masih bisa Mendefense Base dari Alter Ego Whisper Dan bahkan Menahan pemain-pemain Dari Force Agent Untuk gak terlalu Komit nge-push Untuk ke arah Base-nya Pak Pulung Ada yang bisa ngitung Gak Holy Baptism Dari RIKT Udah kena berapa kali Enam mulu loh Dari tadi loh Nyelamatin berapa kali Nyelamatin berapa kali Itu stunnya Pak Pulung Holy Heal-nya Holy Heal-nya juga Nambahin Move Force Untuk ngejar Untuk ngejar Untuk kabur juga kan Bener Ini Holy Baptism-nya Dia dikejar Dikeluarin Kena Dan dia masih bisa selamat Itu loh Dia melakukan invasi Di Holy Baptism dulu Kena lagi Pak Cakup banget RIKT Dengan satu healer Hero yang dia miliki Nah mau Yes Dan ini dia untuk Samsung Hashtag Battle Challenge Kita dimenangkan oleh Evos Jangan lupa sticker Jangan lupa Chris Jangan lupa sticker Jangan lupa sticker Gitu ya Kepleset aku Maaf ya teman-temannya Kepleset Hampir nyusruk ya Disengkar sama Rektu Disengkar Disengkar Oke Waduh 380 ribu orang Sekarang di kolom Komen Youtube Dari MPLA Indonesia Ya kali Like-nya enggak 100 ribu Sebelum game pertama berakhir Woy Dimana kesulitan Dari komunitas ML Di Indonesia Coba kita lihat dulu 350 Eh 380 ribu Masa like 100 ribu Enggak tembus Ini Betul Kayak sesuatu yang Wah Masa sih Betul Jadi langsung pencet aja Tombol like-nya Sebagai Wujud dukungan kalian juga Terhadap Tim-tim yang sedang bermain Bener sekali Om Wawatu Shelly Boy Numbuk kabur lagi Cimomo Iya Tapi ini kayaknya Bakal sulit Sedikit ya Buat Alter Ego Esports Karena mereka harus Bener-bener paksain Teamfight dengan Alter Ego Esports Yang lebih Dari Sorry Elite Force Legend Yang bener-bener lagi Diling banget nih Dari segi networknya Hampir 6 ribu Dan ini menjadi lord Tentunya lord penentu lord Yang penting untuk Kedua tim Kalau Alter Ego Esports Mereka gak punya kesempatan Untuk ngekontes lordnya Berarti Elite Force Legend Membuka jalan Menuju karabesnya Lebih leluas Apa pulung Bener sekali Ini layaknya Mereka punya garda utama Juga yang siap menabrak Langsung karabertanen Membuat Alter Ego Esports Coba lihat Ada Holy Healing Semuanya Movement Seennya bertambah Mereka berhasil mundur Ke bagian belakang R.E.K.T Seorang diri Memancing dokter keliling Mungkin akan menawarkan Vaksin kepada player-player Dari Alter Ego Esports Jujur ya Secara durabilitas Evose Legends Mereka sangat terjaga banget Mereka bahkan Cukup lama Untuk melakukan recall Ke arah dari base-nya Setelah kali kita melihat Mereka langsung berkumpul Lagi ke bagian tengah Dan Feather of Heaven Untuk Clover Kalamity Tadi item pertamanya Ada Holy Crystal Dan semua rata-rata ini Punya Oracle Kalau kita lihat ya Clover Terus juga Racknya Ada lagi yang punya Sama Anti-Match Iya Sekalinya di Holy Healing Waduh Tambahin favor Seger Seger banget Coba kita lihat Bagaimana Bagaimana untuk Reduce dari Apa ya Region SP tersebut Wow Wan udah punya Hanya Baxia Baxia doang Itu pun bawaan Dari Baxia-nya sendiri Baiklah Kalau begitu Karena sekarang Baxia Coba lihat Udah mulai berputar Udah ada pergerakan lagi Dari Division Rotation-nya Wan yang mulai tertarik Namun di atas sana Dengan Lord Yang udah langsung Mengiringi jalan Dari Epos Legend Mereka siap Untuk masuk ke dalam Area pertahanan Melikian oleh Alter Ego Spot Ditumbuk Lapu-lapunya Anti-Match Masih kuat banget Udilnya langsung Dilopati dengan Benfektor kali ini Tapi Udilnya Berhasil bodoh Ke bagian belakang Karena adanya Holy Baptism Terstun sudarasi Di ujung sana Tapi dengan Samar Phone Langsung dikeluarkan Hanya saja Belum ada lagi Satu Synchrovision Dan juga Chrono Death Last Insanity Hanya menghilangkan Wave Minion Dan gerobak-gerobak Yang ada masuk Di dalam Best Tarant Alter Ego Esports Iya ini High Gron juga Masih cukup tinggi Dari Alter Ego Seperti Tidak ada Adivers yang Dari korang Udil Bakal coba dikejar Begitu saja Dan bakal lihat Udilnya menjadi Korban pertama Tapi ternyata One-nya tumbang duluan Bakal coba dikejar Oleh serang Anti-Match Masih punya Dispassion Tapi ternyata Rasi kali ini Bakal coba untuk Mungkun mundur Sampai udah kehilangan Satu Immortality Bakal adalah Sinsanity Tapi dilihat Teamfightnya Terbangin jadi dua Clovernya hilang Begitu saja Dan bakal mencoba Untuk menyari Beberapa pemain Yang tersisa Dari Evo's Legend Kali ini Selly Boy Bersama dengan Ahmad Dan juga Rasi Gak mau terlalu Memaksakan teamfightnya Karena mereka Cukup dengan Dua player Yang penting banget Dari Evo's Legend Clover Dan juga One Wah ini dia nih Aksi Pengejutan yang sangat Sangat mengerikan Dengan satu teleport Yang dilakukan Oleh beberapa Player dari Alter Eagle Racknya Menjadi palang pintu Racknya maju duluan Udah ada Kupa Kupanya dipanggil Tapi Antimed kembali Maju ke bagian depan Akan Cabrera Perfectan Yang dikeluarkan Untuk kali ini Karena mereka Hampir aja terkena Dari Holy Poptism Yang dikeluarkan Antimed pun masih mundur Tapi maju lagi Buset Nah bukan main Ini mental Mental B aja Mental Beton semuanya Pertarungan terus terjadi Antimed dan juga Rasi Ini sama-sama kenceng Badannya sama-sama Udah ikut gym Badannya otot semua Dilemparin piring Antimednya mundur Tapi RKT pun terus Mengawal jalannya Dari dua rekannya ini Ini yang aku udah bilang Seremnya dari Alter Ego Adalah diversion Dari seorang Udil Gak ada yang ngira Kalau Ivo Sajin Oke mungkin mereka jaga base Tapi ternyata Tiba-tiba udah Dari umut Di area 40 Ya dan itulah Yang harus diwaspani Nanti oleh One Jangan sampai kegep Seperti tadi juga Bener sekali Om Owa Dan sekarang zaman Force nya Lansin dikeluarkan Begitu aja Tapi malam terkurung Di dalam Defensive rotation Lansin sati Tiba letak Sudah Hati medan selamat Versiknya berhasil Mundur ke bagian belakang Ada Kupai Mencoba untuk mengejar Tidak ada satu korban pun Yang jatuh Lewat pertarungan barusan Itu fire missile lah Papulung Dance of fleet lah Dari Versik Antimednya Loncat lah Itu semuanya Kayak udah rusuh banget Tadi di satu titik Dan bahkan Alter Ego Sport Bersama dengan Ivo Sajin Gak ada yang tumbang Tapi Ini keliatan banget Dari Alter Ego Sport Mereka bener-bener Prioritasiin One nya tumbang duluan Situ paling penting banget Karena One adalah penjembang Diamant serbesar Dan ini dia Instant replay kita Di mana Presented by Samsung Galaxy A Series Lihat Bagaimana satu buah Diversion Yang membuahkan hasil Untuk Alter Ego Mereka memecah belakang Untuk teamfightnya Terbagi menjadi Tiga arah Bahkan Emang bener-bener Kayak dipisahin Lu disana Gua disini Yang satu lagi disana nih Emang semuanya R.I.K.T nya Tadi sampe bingung Gua mau ke cover siapa nih Temenku disana Jauh banget tuh Dia masih ada di tengah Holy healing nya nyampe gak ya Gak nyampe Karena siapapun R.I.K.T nya sendirian loh tadi Itu kalo tongkatnya bisa di penjemahin Di penjemahin Di penjemahin Di lempahin Tampak ya Tampak ya Tampak ya Tampak ya Tampak ya Tampak ya Tapi Alter Ego Isport mereka masih coba Bener-bener kayak Gak mau ngalah Dan ini menjadi Lord ketiga Yang harusnya bisa diamankan Oli Vos Legend Kita ngeliat One nya Udah punya underspeter Udah punya BOD Udah punya Hunter Strike dia Sebenernya dari segi damage Udah sakit banget Tapi Apakah Udy akan make play lagi Karena Nah Sally Boy bersama dengan Ahmad Mereka udah bener-bener coba Ngereset Lord nya Papulung Bener sekali Antimet Bahkan tadi untuk maju ke bagian depan Sekali mencari informasi Udy di mana Di mana ya Jangan sampai dia Diam-diam-diam-diam Nge-backdoor nih Itu kan sangat berbahaya sekali Tapi untuk sekarang Sally Boy Tertangkap basah Untungnya dengan Sangat cepat pergerakan Yang memiliki oleh Sally Boy Dia pun selamat dari area tersebut Ada 1, 2, 3, 4 player Dari Vos Legend Mereka melakukan pergerakan Bersama-sama Lord nya sekarang dicolek lagi Pai masih membersihkan Wave Mini di bagian bawah R-E-K-T Mencoba untuk menganggur Pergerakan dari Rasi Wannya dengan entropi Yang udah diaktifkan Di-reset lagi Cimomo Di-reset dan di-reset lagi Just make sure Kalau misalnya gak ada surprise Dari seorang Udy Kali ini tapi terkenasan Rasinya sakit banget Dan dia harus flicker mundur kali ini Udah ada satu zaman force Dari Clover juga Memaksa Untuk memukul mundur Beber-beber pemain dari Alter Ego Lihat Sally Boy Bakal coba dicicu Wajar of basic Rasi kali ini Dan bahkan Ahmad pun tumbang Begitu saja Dua pemain hilang dari Alter Ego Bersama dengan Udy Jatuh kali ini dari seorang Pai Rasi pun tumbang Kali menisahkan Pai Dan juga seorang Sally Boy Tapi ternyata Pai nya Masih bisa di pick off Oleh Evos Legend Menisahkan Sally Boy Sebagai janggler yang tersisa Dari Alter Ego Benar sekali Sally Boy Seorang diri Siapa kaya akan menjadi korban Dari pukulan tinjunya Siapa kaya langsung Asam lambungnya naik Ataupun tulangnya bergeser Coba kita lihat aja Dimana sekarang Piring langsung dileparkan Sama langsung diaktifkan Sekali jadi maju Nyawanya langsung hilang Dengan sangat cepat sekali Evos Legend Menyamakan kedudukan Satu sama pertandingan Wow Wow Satu sama Evos Legend Yang justru memberikan Pressure dari awal Dimana kita ngeliat Rafaela lagi Dan lagi Gak ada Angela Gak masalah Ada Rafaela Ada Rafaela Gak ada Rafaela Angela Gak masalah Ada Flori Ada Flori Belum ngeliat Belum tapi ya Belum Belum